Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Wayan Supriyanta. Nah, hari ini saya mau bercerita tentang biografi dari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjabat sebagai Kapolri saat ini. Oke, ikuti ceritanya ya. Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo MSI Lahir tanggal 5 Mei 1969 Adalah seorang perwira tinggi Polri Yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Atau Kapolri Sejak tanggal 27 Januari 2021 Menggantikan Jenderal Idam Hazis Ia adalah Kapolri non-muslim kedua Dalam sejarah Indonesia Setelah Jenderal Widodo Budidharmo Pada tahun 1974 sampai 1978 Dan Kapolri termuda Kedua dalam sejarah saat dilantik Di usia 51 tahun 267 hari Hanya kalah dari Jenderal Tito Karnabian Yang berusia 51 tahun Yang berusia 51 tahun 261 hari Saat dilantik pada tahun 2016 Sigit juga merupakan alumni SMA Negeri 8 Yogyakarta Pada tahun 1988 Listio pernah beberapa kali Menduduki jabatan di daerah Jawa Tengah Tercatat Listio Sigit Prabowo Pernah menjadi Kapolres Pati Setelah itu Dia menduduki posisi Wakapolres Tabes Semarang Dan Pernah menjadi Kapolresta Solo Pada tahun 2012 Pada tahun 2012 Listio dipindah tugaskan ke Jakarta Untuk menjabat sebagai Kasubdit 2 DT Pidum Baris Reskrim Polri Sejak bulan Mei 2013 Dirinya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda, Sulawesi Tenggara Listio tercatat Pernah menduduki sejumlah jabatan penting Dia pernah menjadi Ajudan Presiden Joko Widodo Ia kemudian menjabat Kepala Kepolisian daerah Banten Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Resesor Kriminal Polri Dan pada tanggal 27 Januari 2021 Ia dilantik oleh Presiden Jokowi Menjadi Kapolri Kasus-kasus besar yang pernah dibongkar Sebagai Kabang Reskrim Polri Adalah penangkapan buron penyiram air keras Pada Nopel Baswedan Maria Lumowa Dan Joko Chandra Akan tetapi Terdapat beberapa kejanggalan Dalam kasus Nopel Baswedan Dan Joko Chandra Ketika sejumlah perwira aktif Polri Ikut menjadi tersangka Dalam aksi kriminal tersebut Dalam kasus suap Sulat Jalan Joko Chandra Nama Lesio Sigit Disebut oleh Irjen Napoleon Bonaparte Saat sidang Serta menyeret Brigen Prastiyo Utomo Yang juga lulusan Akpol 1991 Sebagai tersangka Sepanjang karir beliau Semenjak lulus Akpol tahun 1991 Banyak jabatan-jabatan penting Yang pernah diimban Pada tahun 1991 Menjabat sebagai Pamapta Polres Metro Tanggerang Tahun 1993 Kanit 2 Reserskrim Polres Metro Tanggerang Tahun 1998 Danton Taruna Akpol Dan Pitaruna Akpol Kapakop Polres Metro Tanggerang Tahun 1999 Kapolsek Duren Sawit Tahun 2003 Kapolsek Tambora Tahun 2005 Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Barat Tahun 2009 Sebagai Kapolres Pati Tahun 2010 Kapolres Suku Harjo 2011 Kapolres Kota Surakarta Atau Solo Tahun 2012 Kasubdit 2 Dirti Pidum Bahreskrim Polri Tahun 2013 Dereskrimum Polda Sultra Tahun 2014 Aju dan Presiden RI Tahun 2016 Kapolres Kota Banten Tahun 2018 Kaudip Propam Polri Tahun 2019 Kabar Reskrim Polri Dan Dari tahun 2021 Sampai hari ini Beliau menjabat sebagai Kapolri Di Indonesia Itulah cerita singkat Tentang Centra Polisi Listio Sigit Prabowo Kalau ada salah kata Mohon dimaafkan Terima kasih See you at the top Sampai ketemu di puncak Top Surat Terima kasih Serin Orada $4 SSD PEMB Terima